Berapa kakak ini yang pakai panglura? Pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang menghadirkan 100 titik sumur bor untuk masyarakat pelosok Kota Kendari. Proyek sumur bor itu untuk membantu warga yang selama ini mengalami kekeringan akibat dampak El Nino. Seperti salah satunya di Kejamatan Abeli, tepatnya di Kelurahan Tobi Meita. Warga selama ini kesulitan untuk memperoleh air bersih, guna keperluan masak, mencuci, maupun mandi. Warga pun rela mengocek kantong lebih dalam hanya untuk membeli air bersih. Dengan adanya bantuan sumur bor dari pemerintah Provinsi Sultra itu, warga merasa senang dan terbantu. Dengan adanya bantuan sumur bor ini, Bu, apa harapan? Alhamdulillah, kita terbantu. Terbantu untuk masyarakat sini, Pak, dengan ada yang sebelah sana juga, Pak. Mereka datang-datang ke sini juga. Senang, Bu, ya? Alhamdulillah. Sangat kesulitan terhadap air bersih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Warga, apa namanya, bersyukur. Selama ini mereka kebutuhan airnya itu beli di air tower, dan satu tower itu mereka pakai dua hari sudah habis lagi. Jadi mereka beli. Jadi dengan adanya sumur bantuan ini, mereka merasa terbantu. Kepala Inas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra, Martin Effendi Patulak, mengatakan, sesuai instruksi PJ Gubernur Sultra, pihaknya terus mendorong program untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan instruksi itu, dinas yang dipimpinnya kini telah menuntaskan masalah kekeringan dengan menghadirkan 100 titik sumur bor untuk masyarakat Kota Kendari. Jadi kegiatan sumur bor ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk kebutuhan makan minum dan sebagainya. Untuk sumur bor, kita ini menyentuh beberapa kegiatan. Yang pertama, di bidang stunting, SPAM ini termasuk adalah bagian dari program pemerintah untuk pengatasan stunting, untuk menyediakan air minum yang layak. Yang kedua, sekarang kita dalam musim kekeringan, masyarakat banyak yang mengeluh akan kebutuhan air, terutama daerah ini memang daerah kering ya. Ibu-ibu sendiri tadi cerita bahwa mereka kesulitan mendapatkan air, bahkan harus beli. Beli satu tandon itu Rp50.000 dan mungkin hanya 3-4 hari. Jadi dengan adanya sumur bor bantuan dari pemerintah provinsi, mereka sudah bisa menyimpan atau memakai untuk kebutuhan lainnya. Bisa beli ikan, bisa beli kebutuhan yang lain-lain. Dan saya lihat ini ada ibu-ibu, ada 9-10 kakak yang menempati satu sumur bor. Bantuan sumur bor itu sangat membantu masyarakat sebab saat ini masih masuk musim kekeringan dan masyarakat banyak mengeluarkan kebutuhan air bersih. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.